Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Di video kali ini kita akan praktikum tentang stoichiometri Di pada praktikum ini kita akan melakukan 3 praktikum Yang pertama adalah rumus empiris Kemudian yang kedua ada penentuan reaksi pembatas dan pengendapan garam Kemudian yang terakhir ada analisis volumetri Untuk video pertama kita akan melakukan tentang rumus empiris Pada rumus empiris ini memiliki beberapa tujuan Di antaranya untuk menentukan rumus empiris 2 senyawa oleh reaksi kombinasi Kemudian yang kedua menentukan rasio mole produk dekomposisi senyawa Mau tahu lebih lanjut tentang praktikuknya ayo kita ikuti video berikut ini Pada rumus empiris ini kita harus mempersiapkan cawan kurs terlebih dahulu Sebelumnya kita persiapkan 2 cawan kurs Yang satu dilengkapi tutup Yang satu tidak dilengkapi tutup Sebelum memakai kita cuci terlebih dahulu Kemudian kita panaskan di alat set bunsen ini Yang sudah terhubung oleh gas Kemudian kita akan melakukan penimbangan Jadi setelah cawan kurs dipanaskan Kita timbang dulu berat awalnya cawan kurs Masa cawan kurs dengan tutup adalah 38,394 Kemudian kita siapkan pita MG 5 cm Maaf Kemudian kita amplas Kita bersihkan dulu bagian pengotornya Kita timbang Belat peta MG Maka akan diketahui Masa berat peta MG Dari berat awal atau berat kosong cawan kurs Kemudian dikurangi oleh berat cawan kurs plus peta MG Maka nanti kita akan mengetahui berat peta MG tersebut Selanjutnya kita akan melakukan pembakaran Kita menyalakan Set alat bunsen Setelah menyala Kita letakkan cawan kurs Kita tunggu hingga pita MG terbakar sempurna Nanti setiap 30 detik sekali Kita akan meniksa Kadang pita MG yang di dalam Kita buka Kita bisa melihat MG masih utuh Belum berubah Kemudian kita tutup Kita tunggu 30 detik sekali Kita periksa Jika muncul api seperti ini Tutup kembali Sampai Pita MG tidak mengeluarkan api pinjar lagi Setelah tidak ada lagi api yang berpincar pada pita MG Kita hentikan pemanasan Setelah agak dingin Kita pindahkan ke dalam desikator Setelah cawan kurs Dingin atau sesuai suhu ruang Kita timbang Cawan kurs plus tutup Plus pita MG Setelah reaksi adalah 38,5 gram Jadi setelah melakukan praktikum ini Tugas kalian adalah Menentukan perbandingan mol Magnesium Terhadap oksigen Serta menentukan rumus empirisnya Pada praktikum Reaksi pengurayan dari senyawa murni Kita membutuhkan beberapa alat dan bahan Kita tadi sudah memanaskan Cawan kurs tanpa tutup Kita timbang terlebih dahulu Cawan kurs ini 5 gram Kita pindahkan CLCO3 ke dalam cawan kurs Kita letakkan cawan kurs ke atas A few moments later Pada meja terlebih dahulu Kita pindahkan ke dalam desikator A few moments later Cawan kurs dan Cawan kurs dan CaSO3 nya Kita tutup Atau Pengukurannya 26,787 gram Jadi setelah melakukan praktikum ini Tugas kalian adalah Menentukan perbandingan mol Serta menentukan rumus empirisnya Oke kita masuk ke praktikum selanjutnya Yaitu Penentuan reaksi pembatas Dan pengendapan garam Jadi tujuan praktikum kalian pada praktikum kali ini adalah Pertama Menentukan reaktan pembatas dalam campuran garam Kemudian yang kedua Menentukan komposisi persen Setiap zat dalam campuran garam Kalau tahu praktikumnya Kita lanjut ke video selanjutnya Jadi salah satu bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah Campuran garam Campuran garam ini adalah Campuran garam dari CACL H2O Dan K2C2O4 Dengan perbandingan tertentu Kemudian kita pimbang Menggunakan Gelas arloji Atau kaca arloji Kita pimbang dulu berat awal Kaca arloji Kemudian kita pimbang Satu gram campuran garam Kita pimbang Kita dapatkan garam Sebesar Kemudian Nanti Kita juga akan menggunakan Kertas saring Untuk menyaring Tapi sebelum kita gunakan Kertas saringnya Kita pimbang dulu Kita dapatkan Masa kertas saring Seberat 0,407 gram Setelah kita pimbang garam Satu gram Kita masukkan Kedalam Gelas beker Kita masukkan Kemudian Kita masukkan Aqua desk Kedalam Gelas beker ini Hingga 150 ml Tadi ini Kertas saringnya Sudah kita pimbang Kita lipat Menjadi Seperti ini Kemudian Kita letakkan Di dalam Corong Kemudian Jangan lupa Kita siapkan Dua buah Tabung sentrifuse Ukuran 10 ml Kita tunggu Hingga Mengendap Setelah Mengendap Kita ambil Cairan beningnya Jangan sampai Terambil Bagian garam Yang mengendap Kita tuang Kedalam Elan meyer Air Tersaring sempurna Kedalam Erlen meyer Poses penyaringan selesai Kita bisa melakukan Sentrifuse Pada Dua Larutan ini Oke Kita masuk Keposes Sentrifugasi Alat ini akan berhenti Sudah berhenti Kemudian kita ambil Kedua Larutan ini Kita dapat melihat Larutan menjadi lebih Bening dari sebelumnya Selanjutnya kita akan Menentukan Uji kelebihan C2O4 2- Atau Kelebihan CA2 Plus Jadi kita sudah sediakan Disini Larutan K2 C2O4 0,5 molar Kemudian CACL 20,5 molar Oke Oke Kita teskan Lihat yang terjadi Terdapat perubahan Terdapat perubahan Yang terjadi Pada tabung reaksi Ini ya Kemudian Buat tabung Sentrifuse Selanjutnya Kita tuangkan CACL2 0,5 molar Mengapa hal ini bisa terjadi Itu adalah tugas kalian Yang ini Diteruskan K2C2O4 Yang ini CACL2 Sebelum Kita masukkan Kertas saring Dalam oven Kita letakkan Kertas saring Di atas Kaca Arloji Oke Letakkan Sample Tadi Kita tunggu Hingga Sample Mengering Setelah beberapa Menit Kita Periksa Kembali Sample Kemudian Sudah mengering Kita ambil Hati-hati Panas Kita ambil Bagi Lumia saja Dulu Maka Didapatkan Hasil Sebesar 0,6 Gram Jadi Tugas kalian Adalah Menentukan Berapa Masa Kalsium Oksalat Anhydrat Yang terbentuk Dari 1 gram Garam Campuran Tadi Oke Kita masuk Keperatikum Selanjutnya Yaitu Analisis Volumetrik Jadi Tujuan Keperatikum Kali ini Kalian akan Menentukan Konsentrasi Molar Asam Kuat Bahan-bahan Yang disediakan Adalah Jadi Bahan Yang kita Sediakan Adalah NaOH 0,1 Molar Kemudian Indikator PP Kemudian HCL Yang belum Diketahui Konsentrasinya Kita punya Alat Allen Mayer Pipet Ukur Dan Penghisap Sayuran Dan Alat yang Terakhir Adalah Bulet Untuk Langkah Pertama Kita Masukkan NaOH Kedalam Buret Kemudian Kita Akan Mengambil 25 ml HCL Yang belum Diketahui Konsentrasinya Menggunakan Pipet ukur Kita tambahkan Dua tetes Indikator PP Dua tetes Saja Satu Dua Kemudian Kita Goyangkan Setelah itu Baru kita Mulai Koses Titrasi Setelah Larutan Mengalami Perbahan Warna Nentikan Titrasi Kemudian Kita Lihat Berapa NaOH Yang Digenakan Cara Pembacaannya Yalah Ternyata Kita Menggunakan NaOH Sebanyak 27,5 Mili Titras Jadi Titras kalian Adalah Menghitung Konsentrasi Molang Larutan HCL Yang Belum Diketahui Sekian Modul Koddikum Stai Geometri Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kata Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Namah